Pemirsa bagaimana kemudian kondisi pengungsi saat ini? Sudah ada bersama kami, Kalea Syabira, salah satu pengungsi yang berada di Nagari Bukik Batabuah di Kabupaten Agam. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Kalia. Waalaikumsalam, selamat pagi. Bagaimana kondisi saat ini sehat? Alhamdulillah sehat, memang ada beberapa titik utah di badan. Sudah diobatikah? Sudah, ada yang di jahit juga sama diobat betatin. Mbak Kalia sekarang berada di pengungsian ya? Iya. Gimana kondisi di pengungsian? Apakah kemudian makanan, obat-obatan, air bersih, itu memadai semua? Untuk saat ini semuanya masih memadai. Tapi untuk kedepannya juga masih. Masih memadai. Ini Mbak Kalia berada di mana? Ini di ruangan sekolah dasar ya? Iya. Bersama dengan siapa saja di sana? Sama ada beberapa keluarga juga di sini. Oh ada beberapa keluarga. Ini semuanya ngumpul di tempat pengungsian atau ada keluarga yang masih dicari? Belum semua, tapi masih ada yang dicari. Masih ada yang dicari. Mbak Kalia, boleh nggak kita tahu ceritanya seperti apa? Ketika malam itu terjadi banjir, lahar dingin. Seperti apa Mbak? Untuk awalnya, air di aliran itu sudah mulai berlari. Gimana? Karena kami sudah ada rapat di misal mas. Jadi, sudah ada informasi untuk keluarkan. Saat jalan mau pulang, ada pintu air yang sebelum terbesar dan motor-motor kena sali. Oke, kondisi teman ini? Yang suu bintang saat ini, kalau sudah di domas, memang kepala bagian belakangnya ada yang lina. Lalu, saat kejadian itu, bagaimana cara Mbak Kalia dan juga mungkin rakan-rakan, keluarga menyelamatkan diri? Oke, manjat ke atap rumah warga. Nah, untuk kondisi rumahnya sendiri, Mbak Kalia, bagaimana? Untuk rumah aman, cuma karena serang di luar. Oke. Keluarga yang masih dicari, ini masih hilang. Itu bagaimana? Sudah adakah informasi lebih lanjut? Informasikan ini sih, katanya keluarga tersebut belum ditemukan. Tapi, di dalam proses pencarian. Oke, Mbak Kalia, untuk kondisi pengusin lainnya seperti apa saat ini? Masih seperti biasa, saya sedang menunggu-nunggu informasi untuk selanjutnya. Oke. Untuk makanan, itu sudah disediakan atau kemudian Mbak Kalia, ada fungsi lainnya masih harus memasak atau mencari sendiri? Seperti apa, Mbak? Kalau untuk konsumsi sudah disediakan dan ada beberapa juga dari bantuan. Dari bantuan. Adakah kekurangan, Mbak? Mungkin selimut, pakaian? Ketika menyelamatkan diri pada saat kejadian terjadi malam itu, apa yang Mbak Kalia bawa? Untuk kendaraan saya nggak bawa, cuma seolah handphone saya rusak sama dompet. Ada yang sempat diselamatkan dari dalam rumah atau tidak sempat pulang? Kalau rumah masih bisa dibilang aman, cuman masih waspada. Masih waspada. Mbak Kalia, dengan siapa saja keluarganya yang kemudian dipungsian saat ini? Dengan keluarga Bapak Parno, Oma Jo, dan Kasin. Oke. Ada satu lagi. Mbak Kalia, kita kan mendapatkan informasi dari BNPB, ini sudah tiga kali terjadi dalam dua bulan terakhir. Begitu ya. Mbak Kalia juga sempat sebelumnya merasakan hal yang sama, walaupun yang kali ini tampaknya sangat masif, Mbak. Kalau sebelumnya, saya belum, untuk sebelumnya saya sebelum kena seperti ini. Karena sudah jadi begitu, sebelumnya kan masih piang. Itu karena yang kemarin ini sudah di tengah malam, jadi belum ada persiapan. Oke. Tentunya tidak akan ada persiapan ya, Mbak. Mbak, Mbak Kalia, tekerjanya di mana, Mbak? Saya mahasiswa, mahasiswa. Oh, mahasiswa. Bagaimana rekan-rekan lainnya, Mbak? Dapatkah informasi, ada yang terdampak juga? Ada yang terdampak di negara Lurah atau gimana, rumahnya hancur. Rumahnya hancur. Ada ke rekan, Mbak Kayla, yang menghilang, Mbak? Yang belum ditemukan? Kalau untuk rekan sekolah sih tidak ada, cuman untuk teman di sini, ada yang sudah meninggal. Mbak Kalia, tentunya kami turut berduka cita atas meninggal di rekan, Mbak Kalia, dan juga korban-korban lainnya. Namun, Mbak Kalia, ini keluarga orang tua Mbak Kalia, selamat, sehat? Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah, ini dalam satu pengusian juga? Kalau keluarga lagi di rumah, lagi dengan barang-barang yang penting. Di rumah listrik masihkah menyala? Kadang mati, kadang hidup. Oke, hanya terkadang ini kondisi seperti apa yang memungkinkan untuk listrik mati? Mungkin saat airnya itu lagi, atau kan ada beberapa listrik yang roboh juga, kabel ada yang tutup. Oke, Mbak Kalia, untuk pasokan makanan sendiri di rumah Mbak Kalia seperti apa? Katanya kan ada jalan-jalan yang terputus begitu, sehingga tidak bisa dilewati. Bagaimana kondisinya? Kalau jalan yang terputus itu, di dekat lokasi kejadian, tapi untuk sekitar sini belum ada yang terputuskan. Oke. Mbak Kalia, ini kan seperti yang tadi diinformasikan, sudah tiga kali terjadi dalam dua bulan terakhir. Kemudian tadi juga sudah ada himbawan, bahwa jika ada hujan lebat, bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, baik itu pun tinggi ataupun rendah, harus segera mengungsi. Mungkin, apa ya, adakah harapan dari Mbak Kalia agar kejadian ini tidak terulang kembali? Mungkin untuk saat ini seharusnya jembatan yang menghambat, yang menghambat aliran bisa dirobohkan dulu, terus sama alirannya juga harus dibersihkan. Oke, itu harapan kepada pemerintah ya, Mbak? Iya. Oke, siapa itu Mbak? Adiknya? Adik, teman. Adiknya teman, sama-sama mengungsi. Bagaimana kondisinya? Kondisinya masih aman. Alhamdulillah, ini terlihat ceria ya, di belakang juga ada anak kecil. Bagaimana untuk kesehatan, popok, semuanya aman? Untuk kesehatan sudah ada petugas dari kukis mas yang berjaga di sini. Oke, ada bayi-bayi juga enggak, Mbak, di sana? Apa? Untuk bayi begitu anak kecil banyak? Anak kecil banyak. Banyak. Kondisinya bagaimana? Kondisinya, saya masih seperti biasa. Baik. Mbak Kalia, terima kasih ya, sudah berbagi informasi. Semangat terus, salam untuk keluarga. Semoga sehat selalu. Jika ada kendala apapun, tolong kabari kami. Kami juga mungkin bisa menjamaikan informasi ini kepada pihak-pihak terkait. Terima kasih, Mbak Kalia. Semangat terus. Ya, terima kasih, sama-sama. Ya, Pemirsa, kami harus juda terlebih dahulu. Saya juda kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda. Sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.